Berselisih tentang oklum tersebut. Dan itu realita yang ada. Sehingga ketika Al-Qurah mengatakan Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan. Yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang dikuatkan oleh Bible itu sendiri. Bahwa Yesus tidak pernah kemudian memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus adalah orang yang kuat. Yesus adalah orang yang sakti. Yesus adalah orang yang intim dengan pencipta langit dan bumi. Yang bisa melakukan apa saja terhadap dirinya. Tapi kenapa dipaksakan Yesus yang teriak? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demi untuk mencocokkan Masmur 22. Padahal di Masmur 22 itu, Opnum yang teriak di sana, teriak pada siang hari, teriak juga pada malam hari. Sedangkan Yesus hanya sampai pukul 3 sore. Bahkan ada yang mengatakan sebelum pukul 16 sore, Yesus sudah diturunkan. Berarti dia tidak sempat teriak di atas tiang salib. Pada malam hari. Masmur 22. Aku teriak pada siang hari, engkau tak mendengarkan. Dan aku teriak juga pada malam hari, tapi engkau tetap juga tidak mendengarkan aku. Berarti ini bukan untuk Yesus. Penulis Masmur ini, penulis Matius ini, Pandapan Dayan kemudian mengambil Eli, Eli, Lamasa, Bakhtani. Itu akan memberatkan saudara Kristen. Kenapa? Kalau Yesus terbukti teriak di dalam Matius 26, Eli, 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 Lamasa, Bakhtani. Berarti Yesus nama ini, Pada saat dia mengajarkan Injil kepada Bani Israel, Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Muncul pertanyaan, Al-Quran mengatakan Injilnya Nabi Isa itu sudah tak ada. Maka pertanyaan kemudian, Mana segala firman yang Yesus terima yang dalam bahasa Ibrani? Karena Yesus ternyata pada saat-saat genting dia menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat dia memanggil guru, Pada saat dia memanggil ibu, Dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat dia berdoa, Juga menggunakan bahasa Ibrani. Pada saat disapa oleh Paulus, Dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Lalu mana firman-firman yang Yesus terima dalam bahasa Ibrani tersebut? Ada, tidak ada. Yang muncul hanya bahasa Yunani, Yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali. Nah, kembali kepada tema awal, Siapa di antara saudara-saudara Kristen kita, Yang bisa menunjukkan dosa yang dilakukan oleh Yesus, Yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau tidak ada, Kesimpulan saya, Yesus, Kalau dia benar-benar Yesus, Maka pembunuhnya, Bukan menembus dosa yang diakibatkan, Tetapi mendatangkan dosa. Karena Amsal 6, nomor 16, Enam perkara yang dibenci oleh Tuhan, Bahkan tujuh kekejian di dalam hatinya, Yaitu orang yang menumpahkan darah, Orang yang tidak bersalah. Jadi kalau orang, Jadi kalau yang disalib ini adalah benar-benar Yesus, Maka itu adalah kekejian, Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Berarti penyaliban Yesus yang betul, Adalah mengakibatkan dosa, Bukan menembus dosa. Nah, Kalau yang disalibkan itu ternyata bukan Yesus, Berarti Kristen selama ini salah sembah, Karena menganggap yang mereka sembah adalah Yesus, Ternyata yang mereka sembah bukan Yesus. Kemudian, Kalau itu bukan Yesus, Anak Maria, Berarti, Sia-sialah kemudian agama Kristen selama ini, Menjadikan simbol penyaliban itu, Adalah jalan keselamatan. Saya kira begitu. Solusinya ganti Tuhan. Jadi, Sebentar Pak Leban, Lihat siapa-siapa dulu ini ya, Selamat siang, Pak Sandor. Pak Sandor. Iya, Agamanya apa? Agamanya apa, Bang Sandor? Saya Kristen, Pak. Oh, Iya, Oke, Iya, Bagus, Iya. Silahkan Pak Leban, Atau teman-teman yang lain, Yang Kristen, Yang mungkin mau masuk. Oh, Pak Leban, Iya, Silahkan. Boleh izin menanggap sedikit, Sebentar dulu, Sebentar dulu, Sebentar ya. Jadi, Narasi saya tentang Aku adalah aku, Iya, Sepertinya tidak masuk ya. Tidak masuk, Artinya, Kalau tertulis aku, Iya, Tetap aku. Aku adalah aku, Berarti dari dulu, Sekarang, Sampai selama-lamanya, Tetap aku. Jadi, Jika, Tentang aku, Itu bukan belajaran bahasa Indonesia, SPOK, Siapa yang berbicara, Bukan. Tetapi, Apa yang dibicarakan? Ini bagian, Ini bagian spiritual, Kerohanian. Bukan, Kita membahas lahiria, Siapa yang berbicara, Bukan. Tetapi, Apa yang dibicarakan? Jadi, Penting sekali ya, Terutama ya, Untuk teman-teman saya Kristen ya, Aku adalah aku, Tolong dipahami, Jangan diganti aku dengan dia. Apa yang diucapkan Yesus itu, Tetap aku. Aku yang apa? Yang maksudnya aku ini apa? Ini aku adalah aku. Pada keluaran, Keluaran 3, Ayat 13-14 itu, Elohim itu memperkenalkan diri loh. Aku adalah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Itulah nama aku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku, Turun-temurun. Nah, Apa yang terjadi? Ketika Yesus berbicara ya, Bahkan untuk orang Kristen, Yesus berbicara tentang aku. Nah, Yesus katanya, Firman telah menjadi manusia. Nah, Manusianya juga, Langsung buru-buru disebut Yesus. Aku itu apa? Ya, Aku itu ngotot loh. Aku adalah aku. Itu ngotot itu. Jangan diganti ya, Khusus ya teman-teman Kristen ya, Supaya kalian paham. Agar, Perkataan Yesus ini, Setiap perkataan Yesus, Saya lihat ya, Apa yang dikatakan Yesus? Jadinya Yesus lagi yang ditumbalkan. Yesus lagi yang jadi sasaran. Sasaran ejekan. Padahal Yesus bicara tentang aku. Yesus bicara tentang aku. Akulah jalan kebenaran. Maksudnya aku itu apa? Aku adalah aku itu. Ketika Yesus berbicara aku, Aku diutus katanya. Ketika Yesus bicara diutus, Terus, Yang dihantam lagi Yesusnya. Kita lupa apa yang dibicarakan, Tetapi kita fokus kepada siapa yang berbicara. Ingat sekali lagi, Ini bukan pelajaran Bahasa Indonesia SPOK. Siapa yang berbicara. Tetapi apa yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan, Itulah firman. Apa itu firman? Firman itu dalam, Yohanes 1 itu logos ya. Pengetahuan. Pengetahuan. Ya kalimat-kalimat itu kan pengetahuan. Dimana aku disitu, Tetap aku. Ya saya harap ya, Khusus teman-teman yang Kristen ya. Coba pelan-pelan tuh, Disadari itu. Betapa ngototnya aku itu, Adalah aku. Jangan diganti dengan dia. Artinya, Ketika Yesus berbicara, Ada aku disitu, Itu tetap aku. Sampai kapanpun. Jangan kalian ganti dengan dia. Oke mudah-mudahan paham. Apa yang mau ditanggapi Bang Zuma ini, Kalau gini? Kagaknya dia. Selain internal Kristen saja bingung kan. Apa yang mau ditanggapi Bang Zuma, Kalau kayak gitu? Jadi maksudnya begini, Kalau aku itu ya, Kalau aku adalah aku, Maka sasarannya adalah kita sendiri. Jadi tidak membahas Yesus lagi. Kita. Aku dalam Bapak. Artinya, Siapa yang mau ucapkan itu? Saya. Laban. Berarti, Saya harus bertanggung jawab, Aku dalam Bapak. Nah, Aku itu apa? Bang Zuma, Izin. Izin, Bang Zuma. Bang Laban ini, Mengakui di Lukas 2 nomor 11, Itu bukan Yesus, Tapi Kristus. Yang lahir itu, Bukan Yesus, Kristus yang lahir. Mesias. Berkira gimana itu? Iya. Terus kalau aku disitu, Dia bilang dia, Berarti, Yesus, Penyaliban Yesus itu, Bagaimana Pak Laban? Iya, Seperti yang saya jelaskan tadi, Penyaliban Yesus itu ya, Dia kan korban itu. Korban dari orang-orang yang meninggikan diri. Sementara penjelasan orang-orang yang meninggikan diri kan orang yang merendahkan diri. Penjelasan Bang Zuma itu tidak menunjukkan Yesus di salib. Itu urusan lain. Saya tidak ingin mencampuri pendapat di Quran. Saya tidak ingin mencampuri itu. Di Bible? Di Bible? Dari tadi Bang Zuma bawa Bible. Iya, Tekadikan dikomprasi dengan pendapat di Quran. Sejalan atau tidak? Nah, Saya tidak mau urusi pendapatku lah. Macet kan? Bang Zuma, Silahkan, Ya kalau aku adalah aku, Kalau kita paham itu, Itu akan berbeda semua nanti narasanya. Ya inilah akibatnya, Kalau Pak Zuma tidak membaca Alkitab secara komplit. Begitu. Jadi gagal paham. Emang Bang Zuma gagal paham Bang Zuma. Karena tidak membaca secara keseluruhan. Iya, Makanya membaca di Matius 27-28 itu sudah jelas. Itu keseluruhan itu ya? Itu keseluruhan juga itu? Iya, Itu ulupakan dia. Jadi mayat, Lalu dikuburkan, Lalu bangkit, Lalu naik ke surga. Terus kalian tepuk tangan. Sudah jelas. Terus kalian tepuk tangan. Jengkar Aji. 7-6 tahun kemudian, Datang info dari Anta Berantah, Bilang Yesus tidak disali. Yaudah, Kalau begitu, Tunjukkan aja dulu. Ini lawak-lawak dari mana? Tunjukkan aja dulu, Dosa yang dilakukan Yesus, Yang sepadan dengan hukuman mati, Itu apa? Itu dulu. Tunggu dulu, Biar saya tanya nih, Teman saya Kristen ini. Iya, silahkan. Menurut, Bang Lord ini, Apa arti dibangkitkan? Menurut Anda? Ya, Kata malaikat. Dibangkitkan itu dari mana ke mana? Apa artinya? Kata malaikat, Waktu di dalam goa, Jangan bahas itu dulu. Ini tentang kita ini. Apa arti dibangkitkan? Ya, Kita lihat teks, Lihat ayatnya di Matius itu dulu. Ketika malaikat di dalam goa, Ya kan, Di dalam goa, Malaikat menampakkan diri di dalam goa, Kepada para perempuan-perempuan. Terus malaikat bilang, Engkau mencari siapa Yesus yang disalibkan itu, Ia telah, Ia telah bangkit dari antara orang mati, Dan ia mendahulkan kamu, Ke Galilea, Pergilah ke sana. Itu tulisan yang muncul belakangan, Bung. Tulisan yang muncul. Jumlah tidak percaya narasumber terdekat. Pak Jumlah lebih percaya narasumber 600 tahun ke depan. Jangan narasumber terdekat. Jangan narasumber terdekat. Langsung narasumbernya dari keadaan situ, Dosa apa yang dilakukan Yesus, Yang sepadan dengan hukuman mati, Itu yang saya minta. Itu dulu selesaikan. Boleh aja Yesus disalib, boleh. Tapi tunjukkan, Apa latar belakangnya, Sampai Yesus itu, Ingin disalib. Jangan ikuti kemauan kalian. Kemauan yang sebenarnya yang terjadi, Kita dudukkan perkara itu. Jangan bawa dogma. Yesus disalib karena dosa-dosa kami. Itu nanti, Sekarang Yesus itu, Memiliki dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati, Sehingga dia pantas untuk dihukum mati. Itu dulu selesaikan. Kalau tidak, Berarti bukan Yesus yang disalib. Tidak bisa seperti itu. Ya sudah, Tunjukkan dosanya apa? Kita harus lihat faktanya dulu, Baru lihat sebab. Dosanya dulu. Fakta-fakta yang terjadi, Jadi ada penyaliban. Sekarang yang jadi permasalahan, Yang disalib ini, Yang asli utusan Tuhan, Atau penggantinya. Nah sekarang, Kalau yang anda maksud, Yang disalib itu adalah utusan Tuhan, Apa sebabnya disalib? Berdasarkan ulangan 21, Sedangkan Paulus sendiri, Menulis dalam Galatia 3, Nomor 13, Sebab ada tertulis, Terkutulah orang yang digantung di atas pohon. Berarti yang ada tertulis ini, Paulus aja, Merujuk ke ulangan 21, Apalagi Bang Soma. Maka muncul pertanyaan, Paparkan dosa apa yang Yesus lakukan, Sampai dia pantas dihukum mati untuk kalian. Silahkan. Ya, Bukan, Bukan dilihat dari penyebabnya, Tapi lihat dari faktanya, Faktanya itu menurut kamu, Kamu hadir pada saat itu. Faktanya, Kitab Matius. Matius itu ditulis tahun 66. Ya, apalagi, Al-Quran 6. Kalau Al-Quran itu, Al-Quran itu adalah kesaksian yang maha melihat. Kesaksian yang maha melihat. Kalau kesaksian yang maha melihat, Kenapa? Kesaksiannya beda-beda. Saya mengatakan, Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, Sesuai dengan apa yang disaksikan oleh yang maha melihat. Tapi saudara, Menerima pemberitaan dari manusia yang bernama Matius. Sedangkan penulis Matius itu bukan bernama Matius. Tak ada yang tahu siapa menulis buku Matius itu. Tidak ada yang tahu. Supaya adil, Supaya adil, Islam dengan Al-Qurannya simpan dulu, Kristen dengan Bibelnya simpan dulu. Kita pakai kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan. Ya, Kita tutup Al-Quran, Kita tutup Bibel, Ya, silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Kita tutup Al-Quran, Kita tutup Bibel, Kita pergi ke Israel, Kita cek. Israel sampai hari ini tidak tahu menahu tentang konsep Elohim datang jadi bayi. Tidak ada. Jangan kau bawa-bawa mereka. Ini sekarang yang Anda harus selesaikan adalah tuduhan Paulus. Sebab ada tertulis, Terkutulah orang yang digantung. Nah, Ada tertulisnya di mana? Ulangan. Jangan kau tinggalkan itu. Ulangannya mengatakan, Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, Lalu ia dihukum mati. Pertanyaannya, Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Itu dulu selesaikan. Oh, gini-gini itu ya. Gini. Ini, Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia, Yang digusul oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, Engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Ini yang tertanya-tanya. Ini, Nafiri harus bertanggung jawab. Laban juga, Dosa apa yang sepadan, Dilakukan oleh Yesus, Sehingga dihukum mati. Orang yang dihukum mati, Itu ciri-ciri orang yang harus dihukum mati, Karena punya dosa yang amat besar. Pertanyaannya, Dosa apakah yang amat besar. Jangan pemindah besar sekali, Yang sepadan dengan hukuman mati. Itu yang saya sampaikan di sini. Jadi, Menurut keagangan Yahudi, Orang yang menyebut atau mengaku diri, Anak Allah itu adalah menghujat. Itu makanya, Yesus dipersidangkan seperti itu. Oke, Sudara Laban, Itu kan penghujatan itu. Apakah, Orang mengaku sebagai anak Allah itu penghujatan? Ya, Menurut, Eh, Kejahudian itu. Mereka orang Yahudi justru mengaku sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Elohim. Tidak ada, Itu kesaksian palsu. Semua kesaksian palsu. Siapa yang pernah mengaku aku anak Allah? Israel, Anak Sulung. Siapa? Mana ayatnya? Israel, Anak Sulung. Mana ayatnya? Ada orang yang mengaku aku anak Allah. Anak Sulung 3, Nomor 11, Nomor 12. Apa ya? Orang-orang yang soleh, Orang-orang yang taat, Diceritakan sebagai anak Tuhan. Nah, Itu kan percantakan, Itu kan bukan pernyataan. Sedangkan Yesus di dalam Yohanan 10, Kan klarifikasi, Di data nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Torah, Dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, Maka dia adalah Allah. Mengapa engkau mengatakan aku? Melakukan sesuatu yang... Ini kalimatnya sudah jelas ini bang Juma. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikhususkan oleh Bapak, Dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Engkau menghujat Allah, Karena aku berkata, Aku anak Allah. Berarti... Siapa selain Yesus yang pernah berkata, Dirinya anak Allah? Berarti, Berarti, Ketika Yesus dituduh dengan tuduhan itu, Itu sudah lepas. Ternyata, Mengaku sebagai anak Allah itu, Bukan sesuatu yang menyebabkan dosa. Bahkan Nabi Musa datang kepada mereka. Kesalahan berat, Artinya kesalahan ini, Kesalahan dari orang Yahudi, Kan begitu. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, Dimana dalilnya Yesus melakukan kesalahan menurut Elohim, Yang sepadan dengan hukuman mati, Karena mengaku, Mengaku sebagai Allah. Dimana? Itu tadi sudah kita bahas, Yesus itu tidak bersalah. Itu tuduhan orang Yahudi, Yang saya tanya, Elohim, Bukan kayak mengutuk dalam ulangan 21, Nomor 33 itu adalah Elohim. Tadi sudah kita bahas, Dari perspektif, Dari cara pandang Elohim, Yesus itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak bersalah kan? Berarti, Berarti tidak ada, Belum ada dosa yang Yesus lakukannya, Sepadan dengan hukuman mati. Belum ada. Kan itu yang saya pertanyakan, Dosa apa yang Yesus lakukan, Yang sepadan dengan hukuman mati. Sampai dia dikutuk oleh Elohim. Disini kan sudah jelas, Tadi kita sudah bahas itu, Siapa yang bersalah disitu, Siapa yang tinggalkan aku, Kan sudah jelas kita bahas. Iya, pertanyaan saya bang, Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus, Sampai dia dikutuk. Kalau perspektif dari Elohim, Tidak ada. Kalau dari perspektif, Tidak ada. Jahudi, Ya itu, Itu tadi. Nah, sekarang yang mau didudukkan, Itu hujatan. Sekarang yang mau didudukkan, Penyaliban ini, Sebagai satu unsur kebenaran, Tuhan atau orang Yahudi? Supaya, Orang-orang jangan seperti Yahudi itu. Apa sih? Ini, Yang mau didudukkan, Benar tidaknya Yesus itu disalib, Hukum berdasarkan Elohim, Atau hukum berdasarkan Yahudi? Tidak ada yang dibenarkan disitu. Kenapa kita harus mencari kesalahan-kesalahan lagi, Tentang Yesus? Sudah, Yesus sudah bersih. Yesus tidak punya salah? Tidak punya salah. Berarti dia, Dia ketika dia disalib, Itu merupakan sebuah kesalahan, Atau itu akan merupakan, Kesalahan itu bukan kesalahan manusia. Berarti penyaliban itu, Melahirkan tebusan dosa, Atau melahirkan dosa? Nah, Itu tanya kepada orang doktrin, Saya bukan urusan. Nah, Jadi, Keselan doktrin, Silahkan jawab, Saya tidak urusan seperti itu. Silahkan Lord. Yesus tidak ada salahnya ya. Ya, Pak Jumah ini, Dia ini keliru, Dia pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik. Bisa, Bisa, Harus dong, Harus dong, Harus. Harus. Kamu jawab aja, Coba dicobor, Secara doktrin yang kamu pelajari. Coba jawab. Ini faktanya, Menurut saksi terdekat, Dan saksi malaikat, Dan saksi Pilatus, Itu, Mengatakan, Bahwa Yesus itu, Emang sudah mati, Menurut Injil Matius 27, Itu tulisan yang muncul, Belakangan, Capuru, Yang ditanya ini, Keadaan yang sesungguhnya, Ingat, Kitabmu itu, Dicatat puluhan tahun, Setelah kejadian, Oleh, Orang-orang yang tidak dikenali. Kenapa, Tidak disalib, Karena ada Al-Quran, Yang membantahnya. Sekarang, Sekarang, Ketika Anda mengatakan, Hanya Al-Quran yang mengatakan itu, Pertanyaan saya, Dari mana tahu Markus, Kalau yang bangkit, Kemudian itu, Adalah, Yesus, Yang dalam rupa lain. Matius, Matius, Tidak usah lari kemana-mana. Markus 16, 12, Matius ini bukan murid Yesus. Lakanlah kepalanya. Udah aku aja yang menjawab. Rawak-lawak, Matius bukan murid Yesus. Lalu, Coba kasih bukti. Saya aja menjawab. Silahkan aku, Silahkan saya menjawab. Kalau, Kalau, Penulis buku Matius. Ingat ya, Yang saya maksud bukan murid Yesus, Itu adalah penulis Matius. Bukan Lewi. Tapi penulis buku Matius, Itu bukan murid Yesus. Belakangan baru, Belakangan baru buku itu, Diberi nama, Silahkan aku, Saya menjawab. Pahami itu dulu. Itu catatan Matius. Matius mencatat. Bukan murid Yesus, Seluruh murid Yesus, Lari meninggalkan Yesus, Pada saat penyaliban. Ingat, Matius itu, Menurut bapak-bapak gereja awal mula, Pada tahun 130 Masehi, Mereka sepakat, Bahwa ia menulis buku Matius ini, Orang yang hidup di tahun 80-an. Namun, Papirus yang ada di Inggris, Menunjukkan bahwa, Buku itu ditulis, Tahun 66 Masehi. Jaraknya berapa tahun? 30 tahun. Siapa ini yang menulis? Ya, Matius adalah murid Yesus. Udah apa yang jawab, Aduh. Kalau cuma mengatakan, Matius adalah murid Yesus, Itu tidak menyelesaikan masalah. Sekarang permasalahannya adalah, Yesus tidak memiliki dosa. Kenapa kalian ngeden kali ingin Yesus itu mati? Banyak dosa pun enggak masalah. Enggak itu dosa banyak kali atau tak ada dosa. Enggak ada dosanya Yesus. Enggak ada. Yesus enggak punya dosa. Jadi tidak ada alasan untuk menyalip Yesus. Tidak ada alasan. Yesus tidak pernah dikutuk oleh Elohim. Jadi tidak ada alasan untuk menyalip Yesus. Yesus Lord. Saudara aku Lord. Biarkan saya yang jawab. Ya, silakan. Profesor ini banyak Pak Njawa ini. Profesor ini. Ya, silakan. Ya. Pak Jokowi, penguasa tertinggi. Profesor ini. Dia suka-sukanya mengangkat dan memecah siapapun bawahnya. Kirain suhu. Udah. Nah, sekarang butirnya. Sri Mulyani salah seorang pejabat. Allahu Akbar. Di Indonesia. Ini, Andi, hukum tata negara ini. Ini, naga sapaan. Masa tiga beberapa hari lagi. Ini, Jokowi, lenserah. Ya, ini, Profesor tata negara. Waduh, Majang. Taku kiri ku tumbang tadi cuman. Enggak, enggak. Saudara, aku tunjukkan saja. Dosa apa yang sesuatu. Dengarkan dulu. Jadi, si, Bu Sri Mulyani. Menjadi pejabat, enggak. Enggak ada hubungannya. Apa ini? Enggak ada hubungannya. Masalahnya orang ini. Apa ini? Yang dibangsa apa? Sri Mulyani disebut. Tuan atau pejabat. Apa orang ini? Apa ini? Dia ngambil analogi. Kalau namanya persis. Enggak ada cocok. Dia mau bahas keturunan, Bang Andi. Sementara yang dibanggar nyalipan. Udah, enggak ada. Tengok. Ya. Sri Mulyani disebut pejabat negara. Enggak ada hubungannya dengan cara lagunya. Enggak ada hubungannya dengan cara sekolahnya. Tapi dia disebut, disebut dia pejabat negara. Setelah diangkat menjadi pejabat negara. Udah? Nah. Sama halnya. Kemana nih maklum ini? Enggak apa-apa. Jangan diturun, kan? Dihar dulu dia. Diamkan dulu itu dulu. Takut kalau mati si Jumai ini. Enggak jelas, Bang Andi. Enggak masuk pembahasan, Bang Andi. Ngapain didengerin? Udah. Nah, sama halnya. Udah-udah, Bang, turunin. Enggak jelas dia, Bang. Yesus. Yesus adalah seorang pejabat serba. Seorang Tuhan Allah. Enggak ada hubungannya dengan cerita masalah leluhnya. Seorang Tuhan nih. Seorang Tuhan Allah lagi. Seorang Tuhan Allah lagi. Seorang Tuhan Allah lagi. Seorang Tuhan Allah lagi. Kenapa Yesus disebut seorang Tuhan Allah? Seorang Tuhan. Maka didengarkan dulu. Seorang Dewa. Seorang Dewa. Itu yang betul. Seorang Dewa. Terserah dia Dewa. Termasuk dia salah seorang Dewa di surga. Kenapa? Karena memang life ending dia, statusnya sekarang dia adalah pejabat surga. Gak ada seri kemungkinan dengan masalah leluhnya. Bocor halus. Artinya gini loh. Bocor halus atau bocor parah, Bang Jumah. Dengarkan dulu. Gak ada hubungannya sekarang gini. Yesus itu pejabat. Yesus itu pejabat di surga. Seri Mulyani. Bocor halus. Bocor halus. Gak ada hubungannya yang cerita masalah leluhnya. Cukurta. Cukurta. Yesus. Yesus salah seorang pejabat surga. Salah seorang Tuhan Allah. Jadi Yesus itu seorang 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 penjabat surga. Gak ada hubungannya dengan masalah leluhnya. Gak ada hubungannya dengan masalah leluhnya. Kenapa? Gendrang Cukurta gendrang. Yesus disebut seorang salah seorang pejabat surga. Jelas lalu kau kumasa menjelaskan apa yang dibahas tadi. Dia lupa lah. Benar aja kau nih. Bocor halus kau. Udah kubilang. Manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah. Yang bahas itu siapa? Gak percaya saya itu. Saya Kristen gak percaya itu. Gak ada hubungannya dengan cara dia terakhir. Gak ada hubungannya dengan perjalanan dia di salib. Tetapi, dia sekarang seorang Tuhan Allah karena diangkat oleh si Bapak. Kalau menjelaskan Ibu Seri Muliani. Gak ada hubungannya dengan cara dia lahir. Iya, Ibu Seri Muliani. Gak ada hubungannya dengan masalah leluhnya. Sekarang Ibu Seri Muliani, ngapain? Jabatannya dimana sekarang? Ibu Seri Muliani. Ngapalah orang-orang ini kok pada bocor halus. Apa alasan mengatakan Yesus seorang Allah di surga? Apa alasan itu? Kejabatannya, katanya dia. Yesus itu pejabat di surga, kata dia. Asan dulu, Bang, lanjut. Parah ini, parah. Yang dibahas apa? Larinya kemana-mana gak nyambung pula. Aduh, aneh ini orang gini. Kayaknya dia ini yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting sih. Yang penting bisa ngomong aja, udah puas dia itu. Gak jelas apa yang dibahas. Puas dia itu. Gak jelas apa yang dibahas. Puas dia itu. Jadi orang itu jangan yang penting ngomong, bos. Ngomong yang penting-penting. Tentu berkumatikan si Jumai ini. Berkumatikan si Jumai ini. Biarkan dulu. Sudah. Karena si Bapak adalah kewasa tertinggi. Loh, loh tadi habis berapa gelas. Eh, masa baru minum tua setengah gelas udah mabuk. Eh, coba kalau kamu fair. Coba biarkan dulu saya ngomong sama si Jumai. Enggak layak kau. Kau lagi mabuk kau. Eh, ini ya. Polisi tertinggi. Kau lagi mabuk kan. Polisi tertinggi. Punya hak veto mengangkat. Kita butuh hiburan, pade. Biarin aja, pade. Kita butuh hiburan. Biarin aja. Udah. Tuhan tertinggi. Tuhan tertinggi. Punya hak veto. Mengangkat dan memecah Tuhan. Wih, itu. Tuhan memecat Tuhan. Ya, Tuhan tertinggi memecah Tuhan. Paham. Ini gimana ini Pak Laban? Ada Tuhan mecah Tuhan. Ini gimana Pak Laban? Ya, mengurutlah. Kalau saya sebagai Kristen. Iya, Yesus juga banyak yang mecah Tuhan. Gimana ini Pak? Udah, tengok. Di Bible itu banyak kali Tuhan. Banyak kali Allah. Yesus juga sering dipecat. Gimana ini? Orang Kristen sering pecat Yesus sebagai Tuhan. Kau asal ngomong. Ada banyak. Semua lebih kurus. Yang kak menjadi Tuhan Allah. Pak Pak Habibel. Ini semua narasi saya ini saya pertanggungkan. Bukan as-asbun. Kalau Yesus itu di surga sebagai apa sih? Dia adalah Tuhan Allah yang diangkat oleh Bapaknya. Menjadi Hakim Ahirat. Ada berapa Tuhan di surga? Banyak kali. Baca ulangan 10-17. Banyak kali. Saya baca ya. Ulangan 10-17. Kalau bosnya Tuhan siapa? Bosnya Tuhan. Bosnya Tuhan ya Tuhan tertinggi lah. Siapa? Sebutannya Sehova. Sehova. Kalau wakilnya wakil Tuhan siapa wakil Tuhan? Bukan wakil Tuhan. Wakil Tuhan tertinggi. Kan ada Tuhan tertinggi. Kalau wakilnya siapa wakilnya? Wakil Tuhan tertinggi? Ya manusia Yesus. Manusia Yesus. Anak buah Yesus ada nggak? Ada. Siapa? Para melekaian surga. Tuhan juga dia. Iyalah. Orang pejabat surga. Semoga pejabat surga ada Tuhan. Di surga kayak republik. Di surga kayak republik ya. Ada persidung, ada menteri ya. Di surga ada kerjaan surga. Kaya republik. Kerajaan yang bersekolah kawan ini, Pak. Buruk kali. Ya ini saya bertanya. Kau kan profesor. Kau nggak pernah sekolah kau. Iya nggak apa-apa. Sebelum itu kau jadi makhluk. Udah. Jadi siapa yang paling berkuasa? Yang paling berkuasa di surga siapa? Boleh balik aku tanya. Kok dia bilang tadi Tuhan tertinggi atau Jehovah? Oh Jehovah. Udah saya baca dulu ya ulangan 10 ya 17 ya. Iya silahkan silahkan. Sebab Jehovah Allah Mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar kuat dan dahasat. Artinya Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Itulah Jehovah. Artinya Tuhan tertinggi membawai para Tuhan. Allah tertinggi membawai para Allah. Faham? Iya ya 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 ya. Ulangan 10 ya 17 ya 18. Jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Buih salah seorang Tuhan. Ya 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 ya. Para Nabi kudus ada di sebuah Tuhan Allah. Para Nabi kudus. Jadi kalau ada Nabi. Kalau ada Nabi. Tuhan tidak lulus menjadi Tuhan Allah. malu dia hahaha karena dengarkan karena sama pencipta Tuhan tertinggal alat tertinggi yang disembah oleh para Tuhan dan yang disembah oleh peralaman Oh Tuhan menyembah Tuhan ya waduh kalau ada yang mengaku sama pencipta tapi tidak disembah oleh para Tuhan dan dan tidak disembah oleh para Allah maka itu penipu iya 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 jadi Tuhan menyembah Tuhan ya bahasanya Zihob Allah Allah daripada Allah Tuhan daripada Tuhan Yesus itu salah seorang Tuhan Allah cuma datang warna menghormati badat itu cukup ditertawa ini ini salah satu korban-korban korban dari korban terjemahan yang sebenarnya itu bukan kayak gitu bukan sama-sama pencipta terjemahan yang benar adalah Tuhan Elohim Tuhan Elohim lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa-penguasa dia Elohim sangat kuat mengagumkan mengagumkan dan dahsyat dia tidak berpihak dalam mengambil keputusan dan tidak menerima suap Tuhan Elohim lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa itu yang betul jadi lain ini coba untuk nipu orang ini kasihan orang ini jadi korban manjakan Kong larit lagi sebab lain Tuhan sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan itu salah terjemahan keliru itu bagaimana anda mengatakan enggak Yesaya 45 nomor lima nomor enam akulah Tuhan tak ada yang lain aku seorang diri tak ada dua tak ada tiga tak ada empat hanya sendiri anda mengatakan sebab Tuhan Allahmu adalah segala Allah segala Allah berarti banyak Allah banyak ilah banyak Tuhan Tuhan itu cuman satu terjemahan yang sebenarnya itu Tuhan Allah itu mahabesar dia lebih besar dari semua dewa dan semua penguasa itu maksudnya kamu itu ah probe otak mbong udah diambil Ali dulu sahabat saya pasar dulu kemarin kemarin dia mengalami musibah sederhana belas jahitan di kepala belakang jadi makhluk tapi kemarin itu menghendik anda bilang dia profesor tolonglah semua Nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah semua Nabi kudus lulus tidak begini lho kau ngaku akbp tapi saksi jahubah gitu loh bukan karena gini tetap manusia Yesus tidak pernah diaku seorang alam mana ada saksi Yohop kayak gitu mudanya enggak lah manusia Yesus tidak pernah menakui seorang alam masih jadi bukan saksi Alpa tapi dia saksi palsu hahaha ini ada bang Jumah sekarang sama rukun sama bang Jumah ke-5 dan aku makan yang berbeza sama aku lanjut sama Pak Jum'ah dulu sebentar biarkan dulu saya sampai kiamat sama si Jum'ah ini jadi kumasa udah artinya bisa kerti kan udah santar dulu sikip sama bicara kenapa apa-apa tanggapan mengalami profesor yang bis jatuh dari motor ini kenapa aku kan sudah dimatera ini masuk syurga sekarang aku Tuhan bukan kan aku kan masuk syurga nih aku kan belum mati aja ini kalau aku matikan dan masuk syurga kondisinya berkenan kepada aku sekarang ku masa pejabat juga itu Oke pas nanti disusul ke dia minta proyek kalau begini caranya hancur masa kini bapak itu disurga sebagai bos Tuhan Yesus itu sebagai pelaksana yang yang mengerjakan proyek pembangunan dunia ini gitu loh meskipun kepas jadi kipas ini pejabat nanti kepas dikasihnya bonus ini terus gua masaku datang ketandatangannya kipas nanti di surga gitu cuma segini kualitas otakmu Jumaa hahaha 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 di dunia ini Bible mencipti menceritakan menrumuskan ada dua macam pejabat satu pejabat dunia ya dua ini udah pejabat dunia disebut Tuhan atau penguasa yang nah jadi pejabat dunia ini kan ada di rendah hingga tertinggi misalnya dari dari camak sampai presiden itu kan pejabat negara ini itu namanya Tuhan atau penguasa atau memimpin nah kemudian kita beranjak ke surga jadi semua pejabat surga disebut dengan maha Tuhan ditambahkan mahanya sangat-sangat gajinya besar enggak maha apa besar enggak gajinya pejabat di sana di surga bahwa kuwila pun mengesapai segini kualitas orang muslim ini memang loh orang tanya baik-baik saja jelaskan uji saya tanya gajinya besar enggak ada enggak tunjangan dulu ini jangan pejabatnya kita bahas nanti kita bahas dulu maka yang saya tanya ada tidak gajinya besar enggak pejabat yang disana dapat tunjangan tidak jangan jabatan yang ada enggak enggak tahu tiap Natal dapatnya air enggak tuh pejabat surga itu disebut dengan maha Tuhan atau maha Raja atau maha penguasa atau peminimum surga Bisa enggak mendaftar jadi honorer disana Bang setiap Nabi Kudus lulus menjadi pejabat surga setiap Nabi Kudus pasti lulus menjadi pejabat gajinya besar enggak disana yang bisa melamar Bang bisa lah saya bisa lihat ada BLT enggak disana ada BLT enggak ada gaji besar gaji besar udah kan belakangnya kan nah jadi gaji besar enggak bisa ada maha Tuhan ada penguasa ada maha puasa itu artinya jadi itu masalah makanya terdiri dalam terjemahan Bible itu kurios sama Lord sama aja tidak di dalam ini kan gijalah ini karena terjadi di penerjemahan Bible bahasa Indonesia itu jadi masyarakat kepada pejabat negara Tuhan diarahkan kepada setiap pejabat surga ini ini pejabat dapat di fasilitas mobil dinas enggak dapatlah pelat merah makanya seginilah kualitas lu nebimu luk 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 pejabat pejabat surga ada enggak mobil dinasnya mereka dapat tunjangan mobil dinas kisah ada perjalanan dinas dibiayai dia biayalah obat ada bendahara negara disana juga sempurna disana semua sempurna disitu Oh jadikan gini ya 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 Tuhan berarti ada juga korupsi nanti di situ ya sudah suci surga suci dan Tuhan istilah kepada pejabat negara Tuhan istilah kepada pejabat surga Oh jadi ada banyak pejabat surga termasuk para nabi kudus iya 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 jadi kalau ada nabi mengaku nabi tapi tidak harus menjadi Tuhan Allah ada pejabat surga kalau di bumi ada ini enggak ada ada devisi kecantikan orang di sana Bang Iya kalau di bumi ada pilkada kalau di surga ada pilkasu nggak pemilihan kepala surga kalau dibunggang pemilihan kepala airan ada pilkatu ada posnya katanya ada wakilnya wakilnya cipasnyanya biar saya lanjut lagi dengan pak Pak Jumani sebentar dulu kalau di asar dulu saya serdus silahkan lanjut ini Profesor lo ini enggak hormati lah Profesor apa Oh rumah sakit jiwa Oh iya Pak ini pastinya lepas ke sini Pak banyak-banyak lepas ini iya ada yang lepas ini Pak Bapak kurang pandin jaga atau gimana ini Pak pasirnya kok lepas enggak tahu Pak ini entah dimana dia posisinya yang penting ada di tiktok sini Pak gimana posisinya Oh iya 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 oke makasih Pak ya oke udah gila-gila semua kan bagaimana ini pendapatmu kepas ini kepas pendapatmu bagaimana ini kepas tangkapan